Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, membeberkan bahwa sejumlah nama telah disiapkan oleh partai berlogo pohon beringin tersebut untuk menjadi bakal calon kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya seperti mantan wali kota Tanggerang Selatan, Ayrin Rahmidiani, yang akan maju sebagai Cagup Banten. Ridwan Kamil yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat dan Khofifah Indar Parawansa yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dan akan menuntaskan masa jabatannya Desember nanti. Selain itu ada juga nama mantan Bupati Tanggerang, Ahmed Zaki Iskandar, disiapkan sebagai Cagup DKI Jakarta. Serta ex-Kabah Intelkampol Rikom Jan Purnawirawan Paulus Waterpau sebagai Cagup Papua Barat. Dalam kesempatan itu, Erlangga sekaligus mengumpulkan semua calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar. Jumlah calon kepala daerah yang dikumpulkan Partai Golkar mulai dari Bakal Cagup, Wakup, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati hingga Wabuk. Jumlahnya sebanyak 1.117 orang. Erlangga pun telah mempersiapkan Partai Golkar untuk mengerahkan semua kekuatan, sehingga para calon kepala daerah yang diramu oleh partai dengan ciri khas warna kuning tersebut menang dalam pilkada 2024. Sebelumnya, Partai Golkar sendiri telah mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara 2024. Golkar menyebut upaya untuk mengusung Bobi di panggung pilgo sudah dibicarakan bahkan sejak belum adanya langkah pemecetan Bobi dari PDIP. Terima kasih telah menonton!